Intro Sebagai mana di pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwa Mencari ilmu adalah suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya Untuk menjadi ibadah amalan yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW Dan ada harapan akan diterima oleh Allah SWT Karena itu penting untuk mempelajari ilmu yang berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan Setelah selesai semua daripada apa yang kita lakukan Didasari dengan ilmunya Maka hendaknya ada peningkatan dari kita Karena barang siapa yang ibadah yang didasari dengan ilmunya Maka dia dikatakan adalah abid Jadi tidak semua orang yang ahli masjid itu dikatakan abid Yang mereka ibadahnya Perbuatannya didasari dengan ilmunya Maka mereka adalah dikatakan abid Orang yang ahli ibadah Jadi bukan ahli ibadah itu pokoknya Sholatnya Giyamulilnya Enggak Mereka melakukannya dengan ilmu Itu dikatakan abid Kalau kosong Sebagaimana sering disampaikan Siapa yang beramal tanpa didasari ilmu Amal perbuatannya ditolak oleh Allah tidak diterima Dan bagaimana bisa dikatakan dia abid Jadi dia bisa dikatakan abid Kalau dia melakukannya didasari dengan ilmunya Baru dikatakan abid Lah kita ketahui bahwa orang yang ahli ibadah itu Tidak sama dengan orang yang ahli ilmu Derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dia mengerti ilmu Dia amalkan Maka dia menjadi abid Daripada ilmu yang wajib Ia ketahui Tapi kalau ia meningkat menjadi orang yang alim Bukan hanya sekedar ilmu yang wajib Ia ketahui Tapi furudul kifayat Dia ketahui Sunan ilmunya kesunahan dia ketahui Kemudian diiringi dengan tasawuf Diamalkan apa yang diajarkan dalam tasawuf Maka dia dikatakan al-ulama alim Nah perbedaan derajat orang yang alim Kata Rasulullah SAW Itu seperti Itu seperti Pangkatku Derajatku dengan paling rendahnya sahabatku Perbedaan antara orang yang alim dan yang abid Seperti Rasulullah Dengan sahabat nabi yang paling rendah Bisa kita bayangkan Sahabat nabi itu Walaupun mulia Masih Jauh dari Rasulullah SAW Jangan dengan dengan Rasulullah Dengan Sayyidina Abu Bakar yang paling afdalnya sahabat Jauh Apalagi dengan para nabi yang lain Terlebih lagi dengan nabi kita Nabi Muhammad SAW Jauh Laitu yang abid Yang mereka ibadahnya dengan ilmu Lah bagaimana kalau yang dengan Orang yang gak ibadah dengan ilmu Dibandingkan dengan para ulama Wah tambah jauh lagi Kalau diibaratkan itu Baina sama wasumur bur Wisumure dibur Dalam lagi Jaraknya terlalu jauh Antara orang yang alim dengan orang yang ibadah Tanpa didasari dengan ilmu Mulianya ilmu ini Sangat luar biasa Karena itu Diantara ulama Menyebutkan dalam Baid syair Sebutkan bahwa Itu ada di dalam Syair-syairnya Sayyidina Ali bin Abi Talib Dalam diwan Kumpulan Syair yang dirangkum oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib Bukan Sayyidina Ali yang merangkum Tapi yang Yang mengatakan adalah Sayyidina Ali Dicatat oleh Murid-murid daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib Beliau mengatakan Mal Fakhru Mal Fakhru Illa li ahlil ilmi Innahumu Alal huda Liman istahda Adillau Wa gadru Kullimri In makana Yuhsinuhu Wal jahiluna Li ahlil ilmi A'dau Fafuz bi ilmin Ta'ish Ta'ish hayyan bihi abada Anna sumauta Wa ahlul ilmi Ahya'u Tidaklah ada Sesuatu yang Dibanggakan Kecuali Hanya untuk orang-orang Yang memiliki ilmu Sering Saya ulang-ulangi Ketika ada nafi Kemudian diberikan Istisna Itu bermakna Isbat Artinya Hanya saja Kemuliaan Sesuatu yang Membanggakan Itu milik orang-orang Yang memiliki ilmu Mengapa Innahumu Alal huda Liman istahda Adillau Karena mereka Ketika ada orang-orang Yang mencari Petunjuk Yang menunjukkan Adalah para ulama Kalau cari petunjuk Kepada selain Ulama Terlebih lagi Kepada dukun A'udzubillah Mindalik Karena itu Di akhir zaman ini Khususnya Kita harus Pinter-pinter Cari Mana ulama Yang Untuk kita Gali ilmunya Untuk kita dekati Agar kita ketika Membutuhkan petunjuk Bisa membimbing kita Menunjukkan kita Zaman Sekarang ini Zaman akhir Sebagaimana hadisnya Nabi Allah itu Enggak langsung Ngambil ilmu Dari hambanya Enggak secara langsung Oh ilmunya diambil Jadi orangnya bodoh Enggak Tapi Allah ngambilnya Dengan Mencabut nyawanya Para ulama Nah ketika sudah Enggak ada ulama Mereka manusia ini Mengambil Orang-orang yang bodoh Dijadikan tokoh Dijadikan ulama Dan itu sudah ada Di negara kita Bukan sedikit Banyak Sangat Banyak Orang-orang Enggak berdasar agama Dijadikan tokoh Di salah satu Organisasi Organisasinya Islam Menggambarkan Ahli sunnah wal jamaah Tapi Yang menjadi tokohnya Ditanya isyaratnya Sholat Gak hafal Ditanya isyaratnya Niat Gak tahu Dijadikan tokoh Organisasi Islam A'udhu bilamin Dijadikan mereka ulama Sehingga mereka Ketika dimintai fatwa Fa'aftau bi ghari ilmin Memberikan fatwa Tanpa dasar ilmu Fadallu wa adallu Mereka sesat Dan mereka Membuat sesat Yang lainnya Mereka akan menunjukkan Kepada orang-orang Yang butuh Petunjuk Jalan yang benar Karena itu Mereka mendapatkan Kemuliaan Yang sangat luar biasa Kadar setiap orang itu Bagaimana Ia mampu Melakukannya Ketika kita Mampu melakukan Hal yang kecil Berarti Kadar kita kecil Ketika kita Mampu melakukan Hal yang besar Berarti Kadar kita Besar Sebagaimana Kalau kita Mengetahui ilmu Mengetahui ilmu Sedikit Ya ukuran kita Sedikit Ya Ulama Karena dia Luas dalam Keilmuannya Berarti 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 Dia mendapatkan Besar Hidup dengan ilmu Selama-lamanya 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 Orang yang memiliki Ilmu itu hidup Tidak akan mati Justru Orang-orang itu mati Maksudnya Orang-orang bodoh Orang yang Berilmu Dia hidup Gambaran Nyata Jelas Kitab Yang kita baca Ihya Ulumiddin Karyanya Siapa Al-Imamul Ghazali Beliau Lahir Di tahun 450 Hijriah Meninggal Di tahun 505 Hijriah Tapi Sampai sekarang Kita diajarkan Ilmunya Hidup mereka Al-Imam Abdullah Ibn Aliul Haddad Hidup di Kurun 12 Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi Hidup di Kurun 12 Dan seterusnya Para ulama-ulama kita Banyak diantara mereka Pengarang-pengarang kita Hidup di zaman-zaman dahulu Tapi sampai sekarang Ilmu mereka Diajarkan Seakan-akan mereka yang mengajarkan ilmu kepada kita Dari guru ke guru Tapi seakan-akan mereka yang mengajarkan Coba Imam Ghazali Gak ngarang ihya Imam Ghazali bukan ulama Gak kita kenal Jangankan orang lain Ini diantara kita Terkadang Ayahnya kakeknya Gak tahu Kenapa? Bukan ulama Coba kalau dia Kakeknya adalah ulama Dikenal Pasti akan disebut-sebut Dan ilmunya akan Diajarkan Tapi karena bukan ulama Sudah Mati orangnya Mati juga Namanya Gak ada sama sekali Siapa yang disebut-sebut Seakan-akan Ada diantara kita Imam Ghazali Seakan-akan diantara kita Orang ceramah Imam Ghazali Mengatakan sebetulnya Seakan-akan Imam Ghazali Yang ngomong Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad Mengatakan sebetulnya Seakan-akan Al-Habib Abdullah yang ngomong Mereka hidup Apalagi Rasulullah SAW Sumber ilmu yang didapatkan oleh para ulama Hidup selalu bersama kita Karena itu Imam Imam Abdul Aswad Beliau mengatakan Lai sasyaiun azu minal ilim Tidak ada sesuatu Yang lebih mulia Daripada ilmu Gak ada Yang lebih mulia Gak ada dari ilmu Gak ada sudah Paling puncak sesuatu Yang paling mulia adalah Ilmu Kenapa? Rasul Diutus menjadi Rasul Bukan orang yang bodoh Orang yang berilmu Orang yang berilmu Para sahabat Nabi Orang yang berilmu Yang menyebabkan mereka semua mulia adalah Ilmu Sehingga Al-Muluk Hukamun Al-Nas Raja pemerintah itu Mereka menghakimi manusia Rakyat Rakyat Itu diatur oleh pemerintah Wal-ulama Hukamun Al-Muluk Para ulama Yang menghakimi Yang mengatur Para pemimpin Para pejabat Dalam Dalam Sebenarnya Diwalik Salah Karena itu harus dibalik Ulama Harus diatas Pemerintahan Sehingga Kesalahan yang terjadi Pemerintahan Akan dibenarkan oleh Para ulama Karena itu kita lihat Sayyidina Abu Bakar Walaupun menjadi khalifah Ketika ada permasalahan Tanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Kenapa? Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah Bap Madinatul ilim Tanya Loh khalifahnya Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar bukan orang bodoh Bukan orang yang tidak bijaksana Bijaksana Tapi meminta solusi kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Sayyidina Umar bin Khattab Ketika menjabat jadi amirul mu'minin Ketika ada permasalahan Tanya kepada Ibn Abbas Habrul Ummah Walaupun masih muda Dicontohkan oleh mereka Walaupun ini pemimpinnya Tapi ulama derajatnya di atas mereka Walaupun Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah Sayyidina Abu Bakar adalah Paling afdolnya manusia setelah para nabi Sayyidina Umar setelah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Osman setelah Sayyidina Umar Sayyidina Ali setelah Sayyidina Osman Tapi tetap mereka menghormati ulama Bukan berarti Sayyidina Ibn Abbas Lebih mulia dari mereka Tidak Mengajarkan kepada kita Ini ulama harus lebih dimuliakan Daripada pejabat pemerintahan Ketika Nabi Sulaiman bin Dawud Diberi pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Antara ilmu Harta Dan kerajaan Kita ketahui Nabi Sulaiman ini Adalah Nabi Dan dia raja Punya kekayaan yang luar biasa Ternyata sebelum Diberi pilihan kaya Kerajaan Itu masih diberi pilihan ilmu Ilmu Harta atau kerajaan Yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah ilmu Sehingga Allah berikan bukan hanya ilmu Tapi harta dan kerajaan diberikan kepada Nabi Sulaiman Kenapa Yang dipilih itu yang paling mahal Katut yang bawahnya Yang dipilih yang paling berharga Katut yang dibawahnya Imam Abdullah bin Barak Ketika ditanya Maninas Siapa sih hakikatnya manusia itu Kita semua ini Kalau ditanya Oh ini menung Sula Kak Ono harus menjawab Aku binatang Semuanya merasa dirinya adalah manusia Tapi siapa hakikat manusia Beliau ketika ditanya Beliau menjawab Gala al ulama Manusia itu hakikatnya adalah Ulama Jadi yang bukan ulama bukan manusia Manusia jadi jadian Karena itu kalau kita gak kepingin Jadi manusia jadi jadian Kita gali ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu kemuliaan Ulama Kemuliaan ilmu Kemuliaan ilmu Yang digambarkan oleh Rasulullah Oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para ulama Jadi gak ada Yang lebih mulia Daripada ilmu Sehingga Ketika ada seseorang Yang mendapatkan ilmu Maka tidak akan lepas darinya apapun Sebagian ahli hikmah mengatakan Laytashiri Ayyushayin Adraqaman Fatahul ilim Apa yang akan didapatkan seseorang yang tidak mendapatkan ilmu Gak ada Orang yang gak punya ilmu Gak akan dia dapatkan Jangankan dari segi agama Dari segi duniawi Orang Buddha itu gak akan mendapatkan apa-apa Apalagi agama Tambah-tambah lagi Wa ayyushayin fatahuman adraqal ilim Apa yang gak didapatkan oleh orang yang punya ilmu Jangankan akhirat Dunia dia dapatkan Orang yang punya ilmu Dunia dia dapatkan Apalagi akhirat Dia gak ngejar loh Dunia yang mengajar Kalau kita lihat cerita para ulama terdahulu Yang ada saat ini aja Yang ada saat ini Kalau lihat dari pekerjaannya Gak mungkin Lu itu dibantu orang Terus Apa penyebab dia dibantu Karena orangnya Karena ilmu yang dia bawa Karena ilmu yang diajarkan Coba dia bodoh Siapa yang mau ngasih tanah seluas itu Siapa yang mau membangunkan Pondok sebesar itu Gak ada Dibangunkan pondok sebesar itu Diberikan tanah seluas itu Penyebabnya adalah il Ketika seseorang mendapatkan ilmu Apapun akan dia dapatkan Jangankan duniawi Jangankan akhirat Dunia yang hina akan dia dapatkan Apalagi akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu ketika ada seseorang Diberikan ilmu Atau diberikan Kefahaman dalam Al-Quran Dia merasa Ada sesuatu Yang lebih berharga Daripada yang ia dapatkan Maka dia telah Menghinakan Apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Rasulullah SAW Bersabda Siapa yang diberikan Al-Quran Bukan hanya diberikan Al-Quran Bukan hanya diberikan Al-Quran Diberikan Al-Quran Diberikan Al-Quran Al-Quran Orang yang menghinakan Apa yang dimuliakan oleh Allah Itu diantara Penyebab Kekufuran seseorang Keluar daripada Agama Islam Al-Quran 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 Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menambah ilmu kita Memberikan ilmu Yang bermanfaat kepada kita Yang dapat menuntun kita Kejalan yang benar Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbil Alamin Salallahu Alaihi Wasallam Wa Alaihi Wasallam Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Quran 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 Selamat malam Al-Fatihah 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 Terima kasih.